Fakta menurut Panwiji dan Suyono adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan sesuatu yang apa adanya, dengan kata lain fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Fakta berkaitan dengan satu, nama orang, tempat, yang menurut kebahasan harus ditulis dengan huruf awal besar. Yang kedua, benda, baik konkret maupun abstrak, berbagai jabatan, profesi, dan lain-lain. Yang ketiga, kejadian atau peristiwa, seperti siang hari yang panas. Yang keempat, berbagai istilah seperti mekanika, ozon, sama dengan O3. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju simpulan umum yang mengikat seutu fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Generalisasi dalam IPS merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep. Contoh dari generalisasi yaitu hubungan antara konsep uang, kebutuhan, dan keinginan. Ketiga konsep tersebut dihubungkan untuk menggeneralisasi bahwa kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Wes Entrener tahun 2008, teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Contoh dari teori yaitu ada teori behavioristik, yang mana teori ini merupakan sebuah teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi stimulus dan respon. Konsep, sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari sebuah situasi, suatu akal pikiran, dan suatu ide atau gambaran mental. Menurut Aristoteles, dalam bukunya teori konsep Aristoteles, menjelaskan bahwa makna konsep adalah komponen utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Salah satu contohnya konsep pola penataan objek spasial di permukaan bumi, diperiksa menggunakan konsep pola. Aktivitas manusia dalam penggunaan alam membentuk pola spasial tertentu, contohnya rumah dengan motif memanjang di sepanjang garis sungai. Terima kasih telah menonton!